Tapi ini kok enak, kayak berbuih-buih Enak nanti tidur di rumah, harus tidur di rumah sakit Jam 5-6 minit ya, baru saja sholat subuh Panasnya di Tulung Agung cetar, Masya Allah Berapa derajat sih? Padahal 30 derajat, tapi panasnya kayak 35 derajat Celcius Assalamualaikum semuanya Hari ini hari terakhir aku, Cie Di Tulung Agung Besok aku akan berangkat ke Brunei di pukul 6 pagi Memakai Royal Brunei lagi Bismillahirrahmanirrahim, sarapan Ini diet lah kononnya ya, sarapan aku pagi ini Papaya, sama mangga, lagi musim mangga di Tulung Agung Di rumah kurang lebih 2 minggu, tapi maaf aku gak banyak bikin video Karena banyak kesibukan di rumah Yang kedua, ibu aku sakit Ngurusin ibu aku bolak-balik ke rumah sakit untuk kayak medical check up gitu ya Kemarin sudah USG, aku pernah cerita Terus sudah CT scan Ternyata hasilnya masih kemungkinan Kemudian lanjut ke kolonoskopi Untuk kolonoskopi, kalau di Indonesia harus opname ya Aku gak tau kalau di luar negeri bagaimana Tapi setau aku, kalau di Brunei untuk endoskopi Itu boleh decare atau datang selesai endoskopi Terus diizinkan untuk pulang Tapi kalau kolonoskopi, karena bios total di Indonesia harus menginap Kurang lebih 3 hari ya Hari pertama cek darah sama cek jantung kalau gak salah Terus malamnya dikasih ubat untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di ususnya Kemudian baru kemarin kolonoskopi Kita akan gantian ya Kalau pagi gantian aku sama adik aku yang kecil Kalau malam adik aku yang nomor 2 Jadi pagi ini aku akan ke rumah sakit lagi Insya Allah semoga hari ini pagi ini diizinkan untuk keluar ya Nanti kalau dapat aku coba bikin videonya sedikit tentang kamarnya ibu aku Yang dihuni dia selama 3 hari ya Tapi kalau enggak ya gak usah ya Oh iya aku mau packing Kalau hari ini sekiranya memang semua sekali pagi siap Aku malam ini mau stay di arah si Cima semalam Cuman bawa satu koper kecil saja Terus barangan yang aku bawa pun sedikit banget Kayak baju ya sudah pakai yang ada di Brunei Kalau ke Indonesia ya pakai baju yang ada di rumah gitu ya Hanya bawa sedikit Kayak aku bawa ini Slim Rice Aku mau packing pagi ini sebelum aku ke hospital lagi ya Semoga hari ini ibu aku boleh keluar Jadi besok pagi aku dapat berangkat ke Brunei dengan tenang Kenapa enggak ditunda lagi Aduh Sudah 3 kali loh flight aku tunda Sebenarnya flight aku tuh di tanggal 1 Oktober Kemudian dirubah sama Royal Brunei ke tanggal 30 Aku enggak setuju di tanggal 30 Diubahlah lagi ke tanggal 3 Terakhir di tanggal 3 Karena ternyata kolonoskopi ibu aku ditunda Aku ubah ke tanggal 5 Jadi 4 kali perubahan Dan yang terakhir ini aku diwajibkan harus bayar Kurang lebih 1.100.000 Untuk biaya penalti Sama selisih tiket Temenin aku packing ya Karena beberapa hari ini sibuk banget Jadi last minute ini packingnya Sambil ngopi ya Pagi tuh kalau enggak ngopi rasanya kayak kurang Sorry ya aku enggak banyak bikin video Waktu aku di kampung, di rumah Ya karena itu harus wira-wiri, bolak-balik Kegantian lah sama adik aku ya Siapa yang berkesesuaian Karena adik aku yang nomor 2 itu kan cikgu ngajar Sementara adik aku yang nomor 3 juga Ada usaha Dia bikin kue Ngurusin anaknya yang kecil-kecil Jadi ya gantian siapa yang dapat Karena Kami bersaudara kan 3 perempuan semua Jadi ya Siapa yang berlaku ya itu yang menungguin ibu Terus semalam itu aku kan baliknya Biasanya jadwal aku sebelum maghrib Pulang, nyuci baju Bersih-bersih rumah Masih juga aku niatkan makanan untuk si cimel Aku kasih lihat guys Nanti dibilang lagi Ulang itu bukan ibu yang bertanggung jawab Ya Allah ini bekasan aku semalam Meja makan aku masih berantakan Sorry ya Ya sebagai mamak-mamak itu Walaupun sesibuk apapun Tetap harus memasakkan untuk anak ya Katanya aku gak sayang sama anak Ya Allah Itu pasti subscriber baru tuh Kak Ruh Aku masakin ini Ini kemarin si cimel Ayam masak kemangi Jadi aku bekukan Kalau aku nanti sempat Ya aku hantarkan ke tempat tinggal dia Kos dia di Surabaya Kalau enggak ya biar dia ambil sendiri disini Yang penting sudah aku siapkan ya Secapek dan secibuk aku Aku sempatin untuk masakin si cimel Karena satu masakan rumangan itu Jauh lebih higienis daripada Masakan beli Yang kedua buat berjimat juga Karena di Surabaya tuh apa-apa mahal ya Ya sebarang-barang alamak-mak gitu lah guys ya Untuk persediaan makanan Takutnya kelaparan di Brunei Aku ada mie baru ya Baru ku ketemuin ya Mie sedap Tanpa digoreng rasa su tuh Kok buruk saya kecil-kecil gini Mau di review gak guys Bagaimana Ini mau aku bawa cuma bawa dua ya Bukan banyak-banyak Masa kena cukai ya Bawanya gak banyak Ya sepok ala-ala gitu Sampai kita tuh tangan hampa atau tangan kosong Sebenarnya adalah di bawah Tapi aku kayaknya gak lama juga di Brunei Kenapa? Karena ya Satu Ibu aku masih dalam proses kayak recovery Semoga gak terjadi apa-apa ya Terakhir kemarin Kemungkinan Kemungkinannya itu infeksi Di usus besarnya Masih kemungkinan di hasil city scan Dan hasil yang kemarin Aku kemarin dikasih lihat Kayak ada jaringannya Dia kolonoskopi itu kan dari belakang gitu ya prosesnya Nanti aku jelasin waktu di rumah sakit saja Itu ada jaringan yang Diambil Kayak di swabnya gitu Kayak kita swab waktu covid kemarin dulu Hasilnya itu baru dalam satu minggu ke depan Semoga-semoga-semoga gak ada apa-apa Oh iya tau gak? Satu lagi kalian jalan ketawa ya Apa barang yang aku bawa ya Aku bawa kerupuk Tapi ini bukan kerupuk udang Bukan kerupuk ikan Bukan kerupuk mahal Ini kerupuk yang satu kilonya Cuma kayak satu dolar Brunei Atau sepuluh ribuan gitu Ini makanan berharga aku Bukan makanan yang mahal Bukan makanan yang wow Yang mewah Enggak Tapi aku sudah bahagia Ada kerupuk ini Jadi orang Indonesia tuh Kalau makan gak ada kerupuk Rasanya ada sesuatu yang kurang Jadi aku bawa di Brunei Gak ada-gak ada guys Hanya ada di Indonesia ya Eh ya guys Muat banget terus Aku ada bawa juga ini Ini kemarin ada yang meminta aku Untuk review beras organik Krayang Insya Allah kalau muat Ini nanti aku coba bawa ke Brunei ya Beras krayang yang katanya Kegemaran Katanya ya Kegemaran Sultan Brunei Wah gak usah pake koper besar ya Padahal jatah bagasi aku 25 kg Biarlah Ya Allah buru-buru Itu kamar ibu aku Parkir ngam-ngam dapat di depan dari kamar Yang dihuni ibu aku 3 hari Ya Allah Ya Allah yang sakit loh guys Lihat dan Ini yang sakit mana yang sehat mana Gak ada bedanya Ya Allah Ya Allah Iya Kan gak sakit Weh sarapan bu Wah lapar Semalem Semalem Ma'am sikit Kan robo Oh ya Allah Weh pulang ya Jadi satu kamar satu Ini buat penunggu Menu sarapan Ini apa Nasi Nages Telor Telor Sama sembuh Hopo iki Terus ini Hopo iki sup ya Kok ini sup bu Kek sup Embuh ya apa Kok ini sup Terus harap buah Oleh pagi makin gini Oh dia ini gak dapet ya pagi Sama mineral water Agak mahal RSPW Mbak Mbak Dulu 550 Ini VIP nya 350 35 dolaran Semalem ya Ada kamar mandi dalam Apa Merah teh RSPW mahal ya malahan ya Daripada Ini 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 Santan Terus ini Telori Telori cantik banget Makanan rumah sakit Terus Iki Apa sih Iki Tahu Tahu Mau kabeh Gak mau Makku Sudah makan Enggak nepis Telor Nasi Nasi Pak Siapa Nasi Siapa Nasi Siapa Nasi Tapi belum dibales Mungkin belum bangun Administrasi Jam 8 730 730 Buka Bukulah kita tidur Nunggu administrasi untuk keluar Moga-moga pagi ini secepat Cuman kayak infeksi Biasa gitu ya Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Cuman dibagi kayak ubat Klonoskopi itu kayak gini Di foto ya dalam Ya Allah ini dalam khususmu bu Mungkin ini loh ada Kayak binjula Diambil jaringan sedikit kemarin Penyerahan organ Aku suruh tanda tangan Kemarin penyerahan organ Ini anus, ini rectum, ini kulun Kulun itu apa? Usus ya Kulun, kulun Ini fotonya kayak gini Ih serem Merah Waktu dimasuki itu gak terus abu Waktu dimasuki kayak alat Oh iya tidur ya Di bius total ya Hasil foto thorax Atau paru ya Pun normal semua nih Tulang-tulang baik Jantungnya aku gak ruh ya Dulu kali Ukuran normal Paru normal Oh dokter rosa Temanku Normal Sinus Kanan, kiri Tajam Maksudnya apa ini? Kesimpulannya Kulitis ulceratif Aku coba google Atau cek di google Itu radang usus kronis Yang menyebabkan Peradangan Di saluran pencernaan Benerai Iku ya bu Pesci, berak Ini semua ya Tapi ini kok ada Kayak sing kuning-kuning Keluar semua cairan ini Di dalam ya Dalam usus Dalam perut Tapi ini kok enak Kayak berbuih-buih Mungkin enak sing Belum keluar 100% Tapi lainnya sebur Sih kok Ini terfoto Sepulang gak usah Membalik Rene Kontrolnya tanggal 11 bu Pagi hari Jumat Tanggal 11 sih Seminggu lagi ya Iya kontrolnya nanti Bosa apa sih nganter Nasiti kene Rateh kene Yuk wes pulang Udah Yang tertinggal Kenangan Gak usah Membalik Rene Gak usah Kembali kesini Gak mau Trauma Mutah-mutah Enak nanti tidur Di rumah Harus tidur Di rumah sakit Di rumah Di rumah sakit gak enak Enggak Kan dikasih makan Tiga kali sehari Iya Tapi enak di rumah Wes kapok Gak usah Di rumah sakit Enggak Oh di Ajo Di bawah Kakak Gak pulang Gitu Cepetan Kakak Gak pulang Oh Manteng loh Loh Ini berani loh Loh Una jatuh Awas Ah no Una Awas Una Una kita jumpa lagi Bulan depan ya Udah berangkat Terus Una nanti Minta oleh Apa Seberapa Satu koper Dua koper Tiga koper Tiga koper Lorinya Lorinya si Una Ketinggalan Kocil Nih ya Ini lori dia Untuk ngangkut pasir Dari Brune Mau kesini Pasti ada rasa sedih Tinggalkan Brune Dari Indonesia Mau ke Brune Pasti ada rasa sedih Tinggalkan Indonesia Ini mau berangkat Ke tempat si Cimel Mau stay semalam Di sana Karena Biar gak buru-buru Besoknya Karena flight aku Besok itu Dipukul 6 pagi Kalau dulu-dulu Aku selalu pakai mobil Kalau sekarang Muales banget gitu loh Drive sendiri itu Lebih suka pakai Anggutan umum Kayak kereta api kah Atau bus kah Atau pakai travel kah Lebih suka seperti itu Daripada harus Nyetir sendiri Ribet banget Dan bulan itu Tinggalnya dimana Di tiga negara Nomaden bulan itu ya Jadi orang tuh Kalau nomaden Itu dia gak punya Tempat tinggal yang tetap Jadi kesana Kesini Kesini Kesono Alhamdulillahnya Diberikan Kesehatan Terus uangnya dari mana Dari langit Alhamdulillah Banyak rezeki Yang penting gak korupsi Gak mengambil uang orang Itu yang penting Gak mencuri Gak menipu Dan sebagainya Bye si Drex Video Di bus aku gak bikin video Karena memang Takutnya nanti orang Terperangah lagi Ada yang nge-vlog Di dalam bus Karena kejarangan kan Next vlog Jumpa si Cimel ya Kalian mau tanya Apa tentang si Cimel Komen di bawah Nanti ku tanyain Ke si Cimel Ya Full musik Menepang pertama Belum ada yang masuk Sama sekali ya 5 menit lagi Katanya berangkat 2,5 ke 3 jam Lanjut kita masuk Cimel Aduh 70 Berapa tadi ya Selepas pro Menjadi 68 Ya 70 lah Bayarnya ya Jaraknya sih jauh 12 km Ternyata dari sini Astagfirullahaladzim Ini aku paketkan Dari hari Selasa Baru dateng Tau gitu kan aku bawa Ya kan Barang Datangnya tuh barengan aku Ini baju-bajuan si Cimel Ya Allah Cimana kan paketan Tau gitu tak bawa ya guys Ini baju Jahitin hari Sabtu siang Hari Senin pagi Siap Pak paketkan Ke Surabaya Hari Selasa Datengnya barengan sama aku Terus maksudnya Gimana Ya ampun Anak kos Liatin makanannya Ini yang aku bawa Dia beli buah Ini aku bawain Satu Ini obong Hah Ini apa Marta bak Mandut Pastu berulatim si Cimel Makanannya Ong bugi kayak gini Letoy Pisan Liatan Nah letoy Guys ingat itu hari Yang ada Kumplin Yang waktu aku disini Ada kumplin malam-malam Di arah WhatsApp groupnya Malam-malam Jangan rame Ternyata orangnya Ternyata itu bukan kami ya Sekarang sudah dikeluarkan Dari kosan sini Jadi itu hari yang rame-rame Itu bukan Gue sama si Cimel Ya Guys Selamat datang di Hotel Kapsul Aku mau makan Kelaparan guys Tadi di dalam bus itu Mau makan buah Itu juga malu kan Pasti lekuosong Mel Aku mau review Flamme rice Ini adalah Beras sirataki Untuk orang diet Kelaparan Si Mel Gak punya nasi Maknya datang Gak dikasih makan Sekarang yang gak sayang Siapa Anaknya kah maknya Bahkan anaknya anak kos Oh anak kos Gak boleh bagi makan maknya Segelas air minum pun Gak dikasih Baru mau maik Ya kalau fitnah aku Fitnah lebih kejam Daripada tidak fitnah ya Mas Lampu-lampu nih Lampu padang Berarti malam-malam Itu aslinya ada lampu Ya ada Ya terus kita review Kalau mie Tuh Plek kok bucah Ini kos-kosan remang-remang Apa Warung tenda Remang-remang pojok Iya nanti malam ya Ternyata dadinya Gak ingin kita Suruh masak paru Gak enggak enggak Kamu lihat di masaknya makmu Ini orang matang Kau perutnya sakit Aku Gak salah Mama itu perutnya Tahan banting Kamu Di masaknya makmu Gak punya rasa terima kasih Marahin Ini orang Brunei loh ini ya Sekarang dia menetap di Indonesia Si jazz ini ya Ini lagu dia Vlog aku Biar orang-orang itu Tahu Kalau Ada artis Brunei Mengembangkan Sayap Di Indonesia Di Indonesia selamat menikmati